walaupun aku calengannya kayak gini tapi aku jarang banget ngambilnya ini aja nih nih tuh bolong kayak gini mau membelanjakan uang tabunganku ya calenganku kemarin terbawa semua tapi ternyata masih sisa berlembar-lembar nanti di luar negeri kerja kok nggak punya uang kan malu-malu inya pen ayam masak buong kutambu bong kutambu betul buong kutambu pap asp buong kutambu selamat menikmati 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 itu mau mengetik apa yang kalian ketik itu ya mohon di rem sedikit kayak gitu jangan dibablas bablas enak nanti bisa menyakiti hati orang kayak gitu aku senantuk banget jane nanti aku itu cuman masa kini kemarin itu ada masih ada superempah sama ada ini apa ya mboku itu masa Thales kayak aku itu yang dulu itu kemarin apa dulu itu pernah masak Thales sama bebek asin kayak gitu nah mboku itu kemarin bawah kayak gitu aku suruh ngangetin jadi hari ini tuh malamnya aku cuman masak ini gampang banget simple ya Ben aku ngubah-ngubah sayur terus lewong kudunya di maami sayur ya mbahku emang aku suruh ngubah apa ngubah celana ngubah baju ada mesin cuci ini tuh tadi isinya ini ya nih kayaknya sih kerang daging kerang itu yang kayak genduruk apa bekicot itu laut yang gede banget terus di kayak giniin nih kalau yang ini tadi udah tak potong-potong soalnya mbahku itu kalau makannya kayak gini nanti keloloden nah ini yang udah aku potong-potong ditambah airnya gitu nanti buat numis seladanya ini masukkan sekarang nanti nggak usah ditambah garam ya ini udah ada rasanya soalnya terus masaknya nggak usah terlalu lama karena biar seladanya kayak masih fresh wuuh mencap aku udah di kamar ya ini udah malam jam 11 jamnya disini nih aku angkat jam 11 malem kakekku baru masuk ke kamar sama nenekku ya aku itu mau bongkar celengan ini celengan bukan uang gaji sih aku itu jarang banget nyisain uang gajiku tapi ini uang kayak misal kakekku ngasih uang jajan terus uang hari Sabtu buat libur kan aku Minggu walaupun nggak libur itu sama kakekku dikasih uang libur terus sama uang jajan yang seharian gitu 40 50 Nah aku kumpulin sampai segini rencananya aku mau makai terpaksa karena aku nggak punya uang bukan nggak punya uang pokoknya ya sisa eh gaji aku itu gaji yang aku kerja itu tiap bulannya aku kirim semua kayak gitu malah kadang aku ngambil uang seripilan buat nambahin buat ngenepin kayak gitu biar tabungannya di Indonesia makin banyak jadi aku itu jarang banget nyisain apa ya nyisain uang gajiku karena aku ada uang dari kakekku itu bisa tekumpulin tekumpulin buat jajan di sini kayak gitu maaf ya kalau suaraku pelan ini mau aku bongkar langsung kayaknya sih udah banyak banget nih Hai walaupun aku celengannya kayak gini tapi aku jarang banget ngambilnya ini aja nih nih tuh bolong lagi gini Hai bolongnya itu banyak ya tak lipat-lipat ya lo pek priwek yang ngitungnya Hai kamarku kayak gini ya kecil ya pas buat badan akulah Hai aku hitung dulu ya Hai kira-kira uli pira mau buat beli sesuatu ya Allah jendungku ngeloret ngeloret Hai ini yang penasaran ini apa ini tuh kerajinan nenekku buat mijitin badan kayak gini kayak gitu jadi kalau aku pegel-pegel aku pijitin sendiri pakai ini Sekarang aku mau ngitung dulu ini jalenganku ada dua ribu sembilan ratus sepuluh iya dua ribu sembilan ratus sepuluh aku itu ini nyalengin dari kapan ya pokoknya aku itu udah pernah setahunan ini tuh udah nyalengin terus ya pokoknya setiap itu nyalengin udah pernah tak ambil dua kali pas yang pertama itu berapa ribu kayak gitu terkambil sampai sininya kosong ininya terkambil lagi kosong lagi terus ini yang sekarang dapetnya dua ribu sembilan ratus sepuluh dolar itu ya sekitar berapa ya kurs kan sekarang seribu sembilan ratus lima puluh yaitulah dikali aja sekitar empat juta mau lima juta ini segini makanya uangnya recep dua puluhan soalnya ini uang makan kalau itu suruh sarapan aku kumpulin karena ini tuh biasanya dari kakek karena aku itu dikasih sama mbokut juga uang makan suruh ngambil di uang belanja kayak gitu ini mau buat beli apa yaudah tunggu besok ya mau beli apa ini ya Allah apa enggak nanti kalau aku pakai langsung kosong lagi hmm nggak papa semangat menabung kamarku kayak gini banget nih patingsrumpel kecil mungil kayak yang nidurin sini selamat pagi Hongkong ini aku mau ke suatu tempat mau membelanjakan uang tabunganku ya celenganku semoga sih harganya nggak sampai semuanya yang aku bongkar semalam aku udah nyampe mongkok mau gunain uang carengan aku buat apa ya ini sepatu yang setia menemaniku kalau libur ini tadi malemnya aku membongkar tabungannya itu pakai ini ya buat beli ini yang Sarah Monique karena kalian itu ada yang tanya suara aku kekecilan kayak gitu nah Alhamdulillah tapi aku beli yang murah sih karena HP ku nggak mendukung jadi aku beli ini di tokonya di mongkok dikasih hadiah nih thank you thank you bye bye ini aku udah beli Alhamdulillah udah dapet hmm capek banget tadi aku dari pagi sampai malam sekarang itu udah jam 10 aku 10 malam ya baru pulang tadi sekitar jam setengah 9 masuk rumah aku muter-muter dari pagi dari sini rumah ke samsuipo terus ke mongkok terus ke mevu seharian melaku terus sampai til sikilek itu tadi aku siangnya itu beli ini ini calenganku buat beli ini tapi aku udah capek banget jadi nggak langsung unboxing lah ya aku mau tidur kakekku sama nenekku udah tidur kairusan tekan terin ke kamar hongkong itu udah mulai kalau malem itu mulai dingin ya seribit-sribit karena ini tuh di lantai 23 kalau jendelanya ada yang kebuka itu kaya angin ribut kerudukan gitu kayak gitu ini aku Alhamdulillah ternyata ini ya aku nggak belinya itu nggak beli dua itu mikrofon jadi uangku masih sisa ini uang calengan aku nih kemarin teg bawa semua tapi ternyata masih sisa berlembar-lembar nanti aku masukin lagi buat suatu saat kalau ada kebutuhan yang tidak terencanakan bisa pakai uang ini di luar negeri kerja kok nggak punya uang kan malu-maluin ya aku loh iya itu aku soalnya uang gajiku nggak pernah terkambil aku ngambil paling ya seratus itu aja jarang seratus dolar itu di Indonesia seratus sembilan puluhan lah ribu kayak gitu karena aku punya uang seripilan Alhamdulillah banget dapet uang seripilannya yaudah ya lur aku capek banget kakiku itu pegel banget karena di Hongkong apa-apa itu harus jalan kalau masuk ke kalau udah naik MTR turun terus kemana aja itu jalan pokoknya sampai lempoh ke selepol ya aloh semoga video aku bermanfaat see you in next video bye bye good night aku mau bobo tidur ya aloh lebay banget bulan simultaneously Sub indo by broth3rmax